Ada kisah pilu dari Anji dan Wina yang tengah berada di ambang perpisahan. 12 tahun berumah tangga, tak menjamin adanya kebahagiaan. Lantas, apa yang memicu Wina melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama Cibinong? Benarkah dibalik potret harmonis yang selalu terpampang, sejatinya rumah tangga Anji dan Wina menyimpan perahara besar? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Anji dan Wina Natalia akhirnya buka suara. Setelah gugatan cerai resmi dilayangkan ke pengadilan agama Cibinong, keduanya muncul untuk memberi klarifikasi melalui video yang beredar di dunia maya. Baik Anji maupun Wina tampak tenang. Mereka duduk berdampingan seperti pasangan yang tak terlibat masalah. Meski faktanya, konflik rumah tangga Anji dan Wina sudah terjadi selama bertahun-tahun. Lantas, apa yang membuat Wina dan Anji sepakat memilih jalan pahit perpisahan? Benarkah bertahun-tahun mencari solusi, namun bertahun-tahun pula keduanya kerap terlibat pertengkaran hebat? Alasannya apa? Sepertinya biar kami dan keluarga aja sih yang tahu. Karena kita menghormati lembaga peradilan yang ada. Dan juga menghargai perasaan anak-anak ya. Kan prosesnya juga belum berjalan kan? Maksudnya gugatannya baru masuk, kan kita juga harus mengikuti sidang dan lain-lain gitu. Jadi kami tidak ingin prosesnya itu nanti seperti melangkahi. Ini kami tuh udah melewati proses yang sangat panjang dan bertahun-tahun ya. Ada perdebatan, batang-barang, manis-manisan juga. Jadi gak gampang mengambil keputusan ini juga gak gampang. Keluarga juga kan, kita juga udah diskusi sama keluarga sampai akhirnya. Juga mencoba berkali-kali. Sampai akhirnya di akhir tahun 2023 juga udah ngobrol sama anak-anak. Dan anak-anak juga selama berbulan-bulan ini juga akhirnya sudah bisa memahami gitu. Yang persiapkan diri juga. Iya gitu. Melihat ketenangan Anji dan Wina saat muncul bersamaan di depan kamera untuk angkat bicara, publik justru bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Pasalnya, Anji dan Wina dikenal sebagai pasangan yang harmonis, keduanya juga tak jarang mengombar kemesraan lewat berbagai momen yang diabadikan di media sosial. Tapi benarkah Anji dan Wina sengaja merahasiakan perahara demi kesiapan anak-anak mereka untuk menghadapi kenyataan? Karena gini, seiring bertambahnya usia pernikahan, ini kan masing-masing personilnya gitu ya, antara istri dan suami ini kan masing-masing sama-sama berkembang. Nah, apakah proses berkembangnya mereka ini sejalan ataukah berbeda arah? Apakah dalam proses perkembangannya ini mereka masih memiliki visi-misi yang sama atau tidak? Justru, keputusannya menurut saya cukup dewasa kalau pada akhirnya mereka masing-masing sadar bahwa oke, kita sudah tidak bisa lagi nih berada di jalan yang sama dengan tujuan yang sama dalam bahtera rumah tangga ini. Pengadilan agama Cibinong sudah menetapkan majelis hakim dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juni untuk perkara siapa? Bina Anci Kalau untuk alasan, itu sudah ranah persidangan ya jadi kami belum bisa menyampaikan di saudara-saudara sekolah untuk alasannya Kalau lihat judul, kugatan cerai saja Kisah cinta Anci dan Wina memang penuh likaliku Keduanya bertemu pada tahun 2010 di acara yang sama Kala itu Wina merupakan pembuat acara sedangkan Anci menjadi pengisi acara Pertemuan ini terjalin ke media sosial Kemudian mereka saling bertukar nomor telepon dan akhirnya mulai menjalin hubungan istimewa Anci juga dekat dengan dua putra Wina dari pernikahan sebelumnya Sampai akhirnya mereka mengikat janji suci secara sederhana pada tanggal 13 Juli 2012 silam Enggak lah pokoknya, pokoknya ya pasanganku juga wanita karir Kenalnya di mana? Kenalnya di suatu apa? Di suatu apa ya kalau gitu ya dikenalin, dikenalin, dikenalin teman sih sebenarnya Enggak, enggak, enggak ada blind date Apa sih sebenarnya gue juga enggak pengen lama-lama ya Karena maksudnya waktunya juga udah cukup Cuma yang paling penting adalah pada saat waktunya tepat Tinggal mencari waktu yang tepat udah gitu doang Pengadilan agama hanya wajib memanggil pihak penggugat dan tergugat Wajibnya memanggil Berarti kalau wajib pengadilan berarti hak untuk orang ya Orang itu kemudian datang atau tidak Kami sudah melaksanakan kewajiban kami pengadilan ya Berarti jaduhnya orang itu hak nanti Tapi kalau penggugat jelas wajib Karena dia yang menggugat Menggugat Bersama 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 Terima kasih.